Ini tujuh pemain andalan asal Jawa Tengah yang berpeluang direkrut PSIS Semarang di busa transfer. PSIS Semarang berencana mendatangkan pemain asal Jawa Tengah ke kandang Mahesa Jenar. Hal ini diungkapkan langsung oleh komisaris PSIS Semarang, Junianto. Junianto menyebut klubnya akan sesegera mungkin mengumumkan nama pemain tersebut. Paling dekat, setelah lebaran idul fitri pemain yang dimaksud sudah diumumkan ke depan publik. Di Liga 1, ada banyak pemain sepak bola yang berasal dari Jawa Tengah. Tidak semua pemain menjadi andalan, namun beberapa sangat tersohor di kancah sepak bola Indonesia. Bahkan tidak sedikit pemain asal Jawa Tengah berlabel Timnas Indonesia. Sejauh ini ada tujuh nama pemain top yang berasal dari Jateng, yakni Bayu Pradana, Hernando Ari, Syahrian Abimanyu, Fahruddin Arianto, Ahmad Agung, Wawan Febrianto, dan Awan Setho. Untuk Hernando Ari, Fahruddin Arianto sangat tidak mungkin buat didatangkan PSIS Semarang mengingat keduanya baru memperpanjang kontrak bersama klubnya. Ahmad Agung baru saja diresmikan sebagai pemain anyar Bali United. Sementara Syahrian Abimanyu, Bayu Pradana dan Wawan Febrianto kemungkinan didatangkan PSIS Semarang sangat kecil, mengingat ketiganya masih mempunyai kontrak jangka panjang di klub mereka masing-masing. Namun tak menutup kemungkinan buat PSIS Semarang menebus sisa kontrak satu di antara ketiganya. Awan Setho adalah pemain yang berpeluang besar didatangkan PSIS Semarang. Seperti yang diketahui, Awan Setho sempat dirumorkan akan bergabung ke PSIS Semarang. Rumor tersebut bisa terrealisasi karena kontrak Awan Setho di Bayangkara FC hanya sampai akhir kompetisi Liga 1 2021. Jika tadi perpanjang Bayangkara FC, maka PSIS Semarang untuk mendatangkannya sangat terbuka lebar. Di satu sisi, PSIS Semarang membutuhkan stockkeeper sepeninggal Joko Ribowo. Awan Setho bisa dijadikan opsi didatangkan PSIS Semarang guna menambah stockkeeper dan kedalaman skuad. Pemain berusia 25 tahun itu diprediksi tak akan mengalami kendala dalam beradaptasi jika gabung ke Laskar Mahesa Jenar. Hal itu, mengingat pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut pernah memperkuat Laskar Mahesa Jenar pada tahun 2017 dengan status pinjaman dari Bayangkara FC. Menarik dinantikan, apakah pemain asal Jateng yang akan didatangkan PSIS Semarang adalah Awan Setho atau justru ada nama lain?